lagi di channel simple tutors ya kali ini saya akan mencoba mengganti stick sancin steam ya dengan menggunakan stick jet cleaner ya teman-teman ini saya beli dengan harga Rp175.000 ya kalau untuk daerah saya mungkin kalau di daerah teman-teman berbeda ya oke di sini kita mendapatkan empat bagian ya dan ini ini adalah bagian yang utama ini adalah handlenya atau pegangannya ya teman-teman oke bentuknya seperti ini ya ada keterangannya juga dan ini juga bisa dikunci ya ini untuk mengunci jadi keran tidak bisa bergerak untuk keran ini mungkin nanti akan dimatikan saja ya teman-teman karena di mesin sancin itu tidak memiliki otomatis ya jadi nanti kita akan ikat aja handukerannya untuk selalu terbuka ya biar aman dan mesin sancinnya oke kita lihat bagian lainnya juga ya teman-teman disini ada bagian paling ujung ya ini berfungsi untuk mengatur semburan air ya apabila plat besi yang di ujungnya terbuka maka semburan akan fokus dan apabila tertutup seperti ini semburan akan lebih menyebar ya teman-teman kemudian ini bagian kedua ini berfungsi untuk sambungan aja ya teman-teman apabila sticknya ingin lebih panjang ini bisa dipasang ya dan yang ketiga ini juga sama ini masih sambungan jika kedua sambungan ini dipasang maka sticknya akan lebih panjang lagi ya teman-teman untuk cara memasangnya kita masukkan ya kemudian ditekan oke tekan sudah ditekan putar ke arah kiri ya teman-teman dan ini akan terpasang ya kemudian kita coba lagi sambungan yang keduanya kita masukkan tekan ya tekan dan kiri oke ini sudah masuk ya oke ini yang paling ujung kita tekan dan lalu putar ke kiri oke ini terpasang ya teman-teman kalau dipasang semua ini panjang hasilnya panjang seperti ini ya oke untuk membukanya masih sama ya kita tekan tetapi diputernya ke kanan ya kalau membuka kita tekan lalu putar kanan oke ini bisa dicabut kemudian ini juga bisa langsung ya tanpa sambungan bisa langsung masuk oke jadi sticknya lebih pendek ya teman-teman untuk baut input airnya nanti kita akan ganti ya teman-teman karena lumayan susah juga untuk mencari sambungannya jadi kita akali menggunakan sambungan selang seperti ini ya teman-teman ini saya beli dengan harga Rp 11.500 ya nanti kita ambil bagian yang ini nih kita ambil bagian itunya saja kemudian kita pasangkan ke sini ya ini dibuka saja ini hati-hati ya ini di dalamnya ada per dan komponen lainnya jangan sampai hilang ya oke kita pasang lagi ke posisi semula ya ini pernya kita ambil lagi kemudian dipasang kembali ya kemudian kita pasangkan ini dan ini langsung pas ya dratnya juga pas dan nanti bisa langsung disambung selang ya teman-teman tidak perlu lagi mencari sambungan oke untuk lebih bagusnya ini untuk sealnya kita tuker saja ya ke seal yang sambungan tadi baik kita akan coba pasang ya teman-teman kita buka dulu untuk baut inputnya ya kita ganti dengan sambungan nepel yang tadi ya kita ambil dulu seal yang bawaannya nanti kita akan tuker ke sambungan nepel tadi ya teman-teman nah ini hasilnya seperti ini ya sudah dikasih seal tip dan seal bawaannya sudah dipindahkan baik ini hasilnya ya teman-teman untuk rannya ini diikat ya pakai ripet sesuai yang tadi saya anjurkan ya supaya lebih aman di mesin sansinnya ya kemudian ini juga selang diikat ya supaya tidak mengganggu ke drat ini ya supaya tidak terputarkan dan setelah dicoba ternyata mesin berat sekali ya teman-teman semburan air pun kecil sepertinya ini disebabkan karena lubang output air pada stick jet cleaner ini terlalu kecil ya akibatnya ke mesin menjadi berat dan semburan air pun kecil baik untuk langkah-langkahnya teman-teman ambil bagian pengatur airnya ya kemudian teman-teman buka casing ininya dan nanti di dalamnya seperti ini ya ini ada lubang kecil tetapi lubang ini selubungnya terbuat dari kuningan dan daya yang dari kuningan ini yang nanti kita akan besarkan untuk membesarkannya teman-teman bisa menggunakan matabor ya ini saya besarkan di bengkel terdekat di rumah saya saya meminta kepada mekaniknya untuk membesarkan selubung yang terbuat dari bahan kuningan tersebut baik dan ini hasilnya ya lubangnya sudah dibesarkan menggunakan matabor disini bisa terlihat ya perbedaannya yang kiri sebelum dan yang kanan saya sudah dibesarkan baik dan kita langsung coba aja ya ini hasilnya semburan lumayan kencang ya teman-teman kemudian ke mesin juga tidak terlalu berat ini lumayan untuk semprotannya dan tampilan pun menjadi lebih keren ya teman-teman kita coba atur oke mantap oke mungkin sekian dulu untuk videonya kurang dan lebihnya mohon maaf jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman terima kasih terima kasih